Banyak peminat, Toyota Yaris Cross Hybrid telah kantongi SPK lebih dari 1000 unit. Antusiasme terhadap Toyota Yaris Cross, SUV terbaru dari Toyota yang diluncurkan pada bulan Mei, sangat tinggi, desain yang menarik dan mengusung teknologi terkini menjadikan mobil ini diminati banyak orang. PT Toyota Astra Motor, TAM, telah menerima surat pemesanan kendaraan, SPK, sebanyak 1044 unit Yaris Cross sampai saat ini. Penjualan Yaris Cross didominasi oleh kota-kota besar di Indonesia, terutama karena komposisi hybrid yang tinggi. Hal ini sesuai dengan target pasar yang diinginkan oleh TAM untuk varian hybrid SUV ini. Yaris Cross dalam dua minggu pertama, komposisi hybrid mencapai 78 persen, dan kami telah menerima 1044 SPK dalam waktu sekitar dua minggu sejak peluncuran pertama, kata Anton Jimi Suwandi, marketing direktor PT TAM seperti dikutip dari antara, selasa, tanggal 4 Juli. Terima kasih telah menonton! Meskipun sudah mencapai target yang diinginkan, PT TAM akan terus mendorong produksi yang lebih banyak untuk model Yaris Cross hybrid di Indonesia dengan mengurangi masa inden. Produksi bulan Juli ini 100 persen hybrid, sedangkan bulan lalu fokus pada bensin. Bulan depan, jika permintaannya tetap tinggi, kami akan berusaha untuk memproduksi 100 persen varian hybrid agar waktu inden tidak terlalu lama, ucap Anton. Toyota Yaris Cross memiliki dua varian, yaitu bensin dan hybrid. Varian bensin dilengkapi dengan mesin 2NRV 1500 cm3 4 silinder dual VVT yang menghasilkan tenaga 104 dk dan torsi 138 Nm. Transmisi yang tersedia adalah 5 percepatan manual dan CVT. Sementara itu, varian hybrid dilengkapi dengan mesin 2NRV EX 1500 cm3. Dengan tenaga dari mesin bensin sebesar 89 dk dan torsi 121 Nm, serta motor listrik dengan tenaga 79 dk dan torsi 141 Nm. Sistem hybrid Toyota, TTHS, dilengkapi dengan mode EV dan transmisi CVT. Harga Toyota Yaris Cross bensin dimulai dari 351 juta rupiah hingga 417 juta rupiah. Sedangkan, varian hybrid dijual mulai dari 440,6 juta rupiah hingga 449,95 juta rupiah. Dengan kehadirannya di Indonesia, Toyota Yaris Cross akan menjadi pesaing bagi SUV kompak lain seperti Hyundai Treta dan Honda Harife. Toyota Yaris Cross merupakan saudara jauh dari SUV kompak terbaru dari Lexus, yaitu LBX, yang menggunakan platform yang sama, yaitu GAB. Terima kasih telah menonton!